Pemirsa Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Inblek yang jatuh pada 22 Januari 2022 kemarin terasa lebih spesial bagi masyarakat Tionghoa Jambi karena mengandung banyak makna yang melekat dalam setiap tradisinya. Apa saja makna pada Inblek tahun ini? Berikut liputannya untuk Anda. Tahun Baru Inblek yang jatuh pada 22 Januari 2023 kemarin terasa lebih spesial karena mengandung banyak makna yang melekat dalam setiap tradisinya. Hal ini disampaikan oleh Rudy Zhang, selaku ketua perkumpulan umat Buddha Jambi. Ia menjelaskan bahwa Hari Raya Inblek merupakan sebuah perayaan oleh para petani di Cina untuk menyambut musim semi dengan bahagia dan penuh syukur setelah melewati musim dingin. Terlebih, pada saat musim dingin mereka tidak dapat bekerja seperti memanen dan bercocok tanah. Untuk itulah, perayaan ini juga sering disebut sebagai Xinqia atau festival musim semi. Selain itu, Rudy Zhang juga menyampaikan Hari Raya Inblek merupakan hari perayaan untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Tionghoa atas seluruh pencapaian, rezeki yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Buddha dan para Dewa serta segala hal baik yang mereka peroleh pada tahun sebelumnya. Di samping itu, ia juga menuturkan tujuan masyarakat Tionghoa merayakan Inblek adalah untuk memohon rezeki, kesehatan dan banyak berkat di tahun mendatang, serta menjamu para leluhur. Rudy Zhang juga berharap dengan adanya perayaan Inblek ini dapat mempersatukan semua, baik umat Buddha, Konghucu maupun warga Tionghoa lainnya, dan melupakan perbedaan dan bersatu bersama-sama, agar di tahun yang akan datang semua permasalahan bisa dilewati, serta selesaikan bersama. Jadi untuk semua umat Buddha di Jambi, teman-teman masyarakat Tionghoa, tahun depan adalah tahun linci dan kita melambangkan gesit, lincah, dan tahun depan juga kita sudah diingatkan oleh pemerintah, oleh Bank Dunia, bahwa tahun depan adalah tahun resesi, krisis, sehingga kita harus lebih lincah, kita harus lebih gesit, kita juga harus selalu berkumpul bersama, yang kita utamakan adalah keluarga, untuk melalui segala macam resesi, dan kita juga harus sangat fleksibel, seperti sekor kelinci yang bisa bertindak selincah mungkin, menghadapi berbagai macam masalah. Di Jambi sangat baik, sangat toleransi, penuh toleransi, dari semua masyarakat, baik yang beragama Muslim, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kami selalu senantiasa rukun, saling tolong-menolong, saling membantu-membantu, dan bahkan kemarin yang viral, sempat viral, satu keluarga, ada empat agama, dan itu nggak aneh dan nggak heran di Jambi ini. Itu sudah hal yang biasa, bahwa perbedaan itu urusan keyakinan kita dengan yang di atas, tapi urusan dengan manusia, dengan sesama, itu adalah urusan kita di dunia ini.